Halo guys, kembali lagi di channel TheSpotter.id Kelanjutan dari rangkuman kecelakaan horror sebelumnya, kali ini kejadian pada pesawat Boeing 737-NG yang menyebabkan pesawat rusak bahkan hancur namun tanpa memakan korban jiwa. Yang pertama, pesawat China Airlines Flight 120 Boeing 737-800 series dari Taipei ke Okinawa, Jepang, pada tanggal 20 Agustus tahun 2007 membawa 150 penumpang dan 8 awak. Pesawat terbakar dan meledak setelah landing dan taxi ke gate terminal. Ground crew melihat ada api di mesin kedua. Pilot segera memerintahkan evakuasi darurat. Mesin dan tangki bahan bakar meledak pada saat kapten, first officer, dan flight attendant terakhir keluar dari pesawat. Dibutuhkan 4,5 menit sejak laporan api sampai pemadam kebakaran tiba, sedangkan regulasi Jepang mengharuskan 3 menit. Hasil investigasi mengungkap ada baut yang terlepas dari jalur slat melubangi tangki berdiameter 2-3 cm. Pesawat rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Tercatat 3 orang cedera dan tidak ada korban jiwa. China Airlines memberi kompensasi kepada penumpang sebesar $1.000 Taiwan untuk setiap kilogram bagasi yang hilang, maksimum sebesar $20.000 Taiwan untuk bagasi yang didaftarkan, dan maksimum $20.000 Taiwan lainnya untuk bagasi jinjing. Yang kedua, pesawat Ryanair Flight 4102 Boeing 737-800 dari Frankfurt, Jerman ke Roma, Italia pada tanggal 10 November 2008 membawa 166 penumpang dan 6 awak. Pesawat mengalami bird strike pada saat landing. Kedua mesin mengalami kerusakan saat menghisap sekumpulan burung dan landing gear rusak karena pesawat bermanufur keluar masuk runway. Pesawat mengalami hold loss, kerusakan parah dan tidak bisa diperbaiki. Tercatat 10 orang cedera namun tidak ada korban jiwa. Yang ketiga, pesawat American Airlines Flight 331 Boeing 737-800 dari Washington ke Kingston, Jamaica pada tanggal 22 Desember tahun 2009 membawa 148 penumpang dan 6 awak. Pesawat mengalami overrun pada saat landing, keluar melewati perimeter bandara dan patah menjadi dua di pantai. Penyebabnya adalah pesawat mendarat dalam situasi tailwind, angin searah dengan arah landing di runway basah. Pesawat touchdown 1200 meter dari awal runway melewati zona runway maksimum yaitu 460 meter. Penyebab lainnya adalah awak belum pernah mendapat pelatihan landing dengan kondisi tailwind. Pesawat rusak parah dan dihapus dari database. Tercatat 85 orang korban cedera namun tidak ada korban jiwa. Yang keempat, pesawat Caribbean Airlines Flight 523 Boeing 737-800 dari New York, Amerika ke Guyana pada tanggal 30 Juli tahun 2011 membawa 157 penumpang dan 6 awak. Pesawat mengalami crash saat landing dalam cuaca hujan di Bandara Cedijagan di Guyana. Pesawat gagal berhenti dan menabrak perimeter bandara 100 meter dari ujung runway dan patah di dua bagian. Penyebabnya adalah kesalahan pilot yang mendaratkan pesawat di luar area touchdown sehingga tidak cukup runway tersisa untuk menghentikan laju pesawat. Pesawat mengalami rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Tercatat korban cedera 7 orang, 2 orang patah kaki, namun tidak ada korban jiwa. Yang kelima, pesawat Corendon Airline Flight 773 Boeing 737-800 dari Antalya, Turki menuju Bandara Trondheim, Norwegia pada tanggal 14 Oktober tahun 2012 membawa 189 penumpang dan 7 awak. Pesawat mengalami kebakaran pada saat dilakukan pushback dari gate di Bandara Antalya. Pilot memerintahkan evakuasi darurat. Sejauh ini tidak diketahui penyebab kebakaran. Pesawat mengalami rusak berat dan dihapus dari database. Tercatat korban cedera 27 orang yang dibawa ke rumah sakit. Dua mengalami cedera serius, namun tidak ada korban jiwa. Yang keenam, pesawat Lion Air Flight 904 Boeing 737-800 dari Bandung menuju Denpasar pada tanggal 13 April tahun 2013 membawa 101 penumpang dan 7 awak. Pesawat mengalami undershot runway dan crash di pinggir laut pada saat final approach di Bandara Ngurah Raya Denpasar. Pesawat crash kurang lebih 1,1 km sebelum runway menyebabkan badan pesawat patah. Penyebabnya adalah para awak kehilangan kesadaran situasional dan visual pada saat final approach. Pesawat turun terlalu cepat dan pilot melakukan prosedur go around, namun terlambat. Pesawat mengalami kerusakan fatal dan dihapus dari database. Tercatat korban cedera 46 orang, 4 diantaranya serius, namun tidak ada korban jiwa. Yang ketujuh, pesawat Southwest Airline Flight 345 Boeing 737-700 dari Bandara Nashville menuju Bandara LaGuardia, New York, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli tahun 2013 membawa 145 penumpang dan 5 awak. Pesawat bendarat dengan roda depan touchdown sebelum roda pendarat utama menyentuh landasan sehingga roda depan patah menyebabkan hidung pesawat terseret sepanjang runway. Penyebab kecelakaan adalah, pilot gagal mengendalikan pesawat pada saat landing dan gagal membatalkan pendaratan pada saat posisi pesawat tidak normal. Pesawat rusak parah sehingga akhirnya di-scrap dan dihapus dari database. Tercatat 9 orang korban cedera, namun tidak ada korban jiwa. Yang kedelapan, pesawat Southwest Airline Flight 3472 Boeing 737-700 dari Bandara New Orleans, Louisiana menuju Orlando, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 membawa 99 orang penumpang dan 5 awak. 12 menit setelah lepas landas di ketinggian 31.000 feet, satu mesin CFM567 mengalami kegagalan. Puing-puing dari mesin menusuk sisi kiri badan pesawat menyebabkan hilangnya tekanan kabin dan merusak sayap. Masker oksigen turun secara otomatis dan awak segera mengalihkan pesawat ke Bandara Pensacola dan mendarat 20 menit kemudian. Penyebabnya adalah ada krek di bilah van nomor 23 yang menyebabkan bilah terlepas dalam penerbangan dan masuk ke dalam inlet dan merusak struktur komponen inlet. Beberapa bagian inlet menghantam melubangi bodi pesawat sehingga terjadi dekompresi. Pesawat mengalami kerusakan besar namun bisa diperbaiki. Tidak ada korban cedera dan korban jiwa dalam kecelakaan ini. Yang kesembilan, pesawat Jet Airways Flight 2374 Boeing 737-800 dari Bandara Goa Dabolim menuju Mumbai, India. Pada tanggal 27 Desember tahun 2016 membawa 154 penumpang dan 7 awak. Pesawat mengalami runway ekskursion melintir ke kanan pada saat take off. Keluar dan berhenti 219 meter dari runway. Mesin menabrak tiang dan bodi pesawat mengalami kerusakan. Penyebabnya, awak tidak mengendalikan pesawat sesuai SOP. Pada saat take off, daya dorong mesin 1 pada saat itu 40% tidak sama dengan mesin 2 yang hanya 28% sehingga pesawat terdorong ke kanan dan berputar. Kerusakan pada pesawat cukup banyak namun bisa diperbaiki. Tercatat korban cedera 16 orang namun tidak ada korban jiwa. Yang kesepuluh, pesawat Batik Air Flight 7703 Boeing 737-800 di Bandara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 4 April tahun 2016 membawa 49 penumpang dan 7 awak. Pada saat take off, pesawat Batik Air menabrak pesawat Transnusa Air Service ATR-42 seri 600 yang sedang ditarik menyebrang runway. Penyebab kecelakaan adalah adanya human error, kesalahan koordinasi ATC dengan supir truk towing. ATC tidak dapat melihat pergerakan pesawat Transnusa karena kejadian di malam hari dan lampu pesawat mati karena apu pesawat pada kondisi off. Sehingga ATC memberikan izin pesawat Batik Air untuk take off. Awak Batik Air sempat melihat objek di runway dan segera membatalkan take off. Winglet pesawat Batik Air kemudian menghantam ATR-42 pada kecepatan 80 knot. Api membakar kedua sayap pesawat dan segera dipadamkan oleh pemadam kebakaran bandara. Kedua pesawat mengalami kerusakan berat namun bisa diperbaiki. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa pada kejadian ini. Yang ke sebelas, pesawat Pegasus Airline Flight 8622 Boeing 737-800 dari Ankara ke Trabzon, Turki pada tanggal 13 Januari 2018 membawa 162 penumpang dan 6 awak. Pesawat melintir ke kiri pada saat landing dan sebagian meluncur ke tebing di samping bandara. Mesin kedua terlepas dan jatuh ke laut. Penyebabnya adalah pilot mengklaim bahwa satu mesin mengalami power surge, lonjakan listrik. Sehingga daya dorong kedua mesin tidak simetris yang membuat pesawat melintir. Pesawat rusak berat dan dihapus dari database. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa pada insiden ini. Yang ke dua belas, pesawat Xiamen Airline Flight 8667 Boeing 737-800 dari Xiamen, China menuju Manila, Filipina. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2018 membawa 157 penumpang dan 8 awak. Pesawat mengalami kres saat percobaan landing kedua dalam cuaca badai, angin kencang, dan low visibility. Pesawat melintir keluar runway dan berhenti di tanah. Satu mesin terlepas dan roda pendarat patah. Penyebab kecelakaan adalah pilot memaksakan landing pada saat kondisi approach yang tidak stabil dan referensi visual tidak cukup. Pilot gagal menjaga stabilitas pesawat saat landing dan mengabaikan saran first officer untuk go around. Pesawat rusak namun bisa diperbaiki. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam hal ini. Yang ke tiga belas, pesawat U-Tair Flight 579 Boeing 737-800 dari bandara Vnukovo menuju Sochi, Rusia. Pada tanggal 1 September 2018 membawa 164 penumpang dan 6 awak. Sawat mengalami overrun, keluar runway, dan terbakar saat landing. Dua kali percobaan pendaratan sebelumnya gagal. Api berhasil dipadamkan dalam 8 menit. Penyebab kecelakaan adalah pelanggaran SOP oleh para awak, mengabaikan beberapa peringatan low level horizontal wind share, dan memaksakan landing. Penggunaan autopilot yang tidak semestinya, dan kualitas training yang buruk. Pesawat rusak tidak bisa diperbaiki, dan tercatat 18 orang cedera, luka bakar, dan keracunan karbon monoksida. Namun tidak ada korban jiwa. Yang ke empat belas, pesawat charter Miami Air Flight 293 Boeing 737-800 dari bandara Guantanamo Bay, Cuba, menuju Jacksonville, Naval Station, Florida, Amerika Serikat. Pada tanggal 3 Mei 2019 membawa 136 penumpang dan 7 awak. Pesawat mengalami overrun saat landing, keluar runway, dan masuk ke sungai, dan terendam air, namun tidak tenggelam. Penyebabnya, hujan deras dan beberapa kesalahan pilot dalam mengendalikan pesawat. Pesawat landing 490 meter melewati zona touchdown. Faktor lain adalah kurangnya alur di runway, sehingga air mengumpul, mengurangi traksi roda pesawat. Faktor lain adalah kecepatan berlebih. Pada saat touchdown, pesawat rusak parah dan akhirnya di-scrub. Tercatat korban cedera 21 orang, dan tidak ada korban jiwa. Yang terakhir, 15, pesawat Ryanair Flight 4978 Boeing 737-800 dari bandara Athena, Yunani, menuju Vilnius, Lithuania. Pada tanggal 23 Mei 2021 membawa 126 penumpang dan 6 awak. Pesawat dialihkan paksa oleh pemerintah Belarus pada saat memasuki ruang udara mereka, karena terdapat aktivis oposisi dan jurnalis di dalam penerbangan itu. Pesawat dikawal jet tempur MiG-29 menuju bandara Minsk. Pesawat kemudian dibolehkan terbang kembali setelah 7 jam dengan menurunkan aktivis oposisi dan pacarnya. Tiga orang juga turun di Minsk, dicurigai sebagai agen rahasia Belarus. Aksi ini dikecam Amerika dan Uni Eropa. Sementara itu, Rusia membela. Pemerintah Belarus berdalih ada ancaman bom dari Hamas di pesawat itu, yang mana dibantah oleh Hamas dan dikritik oleh kanselir Jerman sebagai alasan tidak masuk akal. Uni Eropa kemudian melarang maskapainya memasuki ruang udara Belarus dan sebaliknya. Aksi pemerintah Belarus dianggap sebagai pembajakan di udara dan terorisme negara. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam insiden ini. Demikian kompilasi singkat terkait kecelakaan non-fatal pada pesawat Boeing 737NG. Semoga tidak ada lagi kejadian horror dalam penerbangan manapun di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.